Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Terima kasih telah menonton! 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 BLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahyapurnama Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Cama Taman Sari Bapak Nurah Bidangsia Yang terhormat Ketua Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta Yang terhormat para Kepala Museum Peserta Jakarta Museum di Festival 2014 Para Dewan Juri Lomba Anak-anakku sekalian Para pencidang dan pemerhati museum Undangan dan hadirin yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Karena hari ini kita dapat berkumpul di Taman Fatahila Dalam rangka memeriahkan Museum Day Festival tahun 2014 Yang berkaitan dengan dalam rangka memperingati HUD BKI Jakarta ke-487 Perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut Pertama kegiatan Jakarta Museum Day merupakan kegiatan rutin dinas pariwisata dan kebudayaan Sejak tahun 2010 Dalam rangka memeriahkan Hari Museum Internasional yang ditetapkan oleh International Council of Museum Setiap tanggal 18 Mei sejak tahun 1977 Tema kegiatan Jakarta Museum Day Festival mengacu tema Hari Museum Internasional Yaitu Collection Make Connection Hal ini dapat dimaknai bahwa koleksi museum mampu menciptakan koneksi antar manusia Baik dalam satu komunitas, asosiasi, profesi, ataupun juga sebagai hobi Hal ini menjadi peluang-peluang tantangan bagi para pengelola museum Untuk menciptakan koneksitas antar pengunjungnya Sehingga masing-masing museum memiliki komunitas pengunjung Yang pada akhirnya dapat menjadi mitra untuk memajukan museum tersebut Pada tahun-tahun sebelumnya penyelenggaran Jakarta Museum Day dilaksanakan pada bulan Mei Namun sejak 2014 sedikit tertunda dan puncak acara digelar pada hari ini Dalam rangka-rangkaian kegiatan HUD ke-487 kota Jakarta Yang mengambil tema Jakarta baru, Jakarta maju Rangkaian kegiatan Jakarta Museum Day Festival 2014 terdiri dari berbagai pre-event Dilakukan sosialisasi museum kepada 500 siswa sekolah dasar di 5 wilayah DKI Jakarta Yang telah dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 6 Juni 2014 Pamel karyanya dan dapat kita saksikan hari ini Lomba foto on the spot, tradisional dan juga kegiatan game dan quiz Bagi para pengunjung festival Bagi para pada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Semoga kerjasama yang terjalin baik pada saat ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yang akan sekaligus membuka secara resmi Jakarta Museum Day Festival 2014 Kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama, kami persilakan untuk naik ke atas panggung Kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama, kami persilakan untuk naik ke atas panggung Museum Indonesia Pusat, Bapak Putu Ketua Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta Sekaligus Kepala Yunit Mola, Pak Datut Dan seluruh anak-anak, Bapak Ibu yang hadir Selamat pagi, selamat sediatra, Pak Tidak semua Pertama-tama kita ucap syukur Tanpa terasa, sudah setahun lagi Nambah lagi Tapi yang saya paling sedih waktu datang ke sini Ini batunya ini yang bagus-bagus diganti yang lebih jelek Padahal prinsip museum Museum itu kan tempat merestarikan hal-hal yang memang Asli dan sudah lama Saya jujur aja Ibu Tania, saya merasa ditipu nih disini Saya sudah SMS Saya dapat laporan bahwa seluruh lantai akan diganti Saya sudah telepon ke Pak Dinas, saya katakan tidak boleh diganti Beliau ngotot hanya mengganti sebagian yang rusak Jadi saya mau minta Pak Datut nanti sisa batunya ditaruh di mana Biasanya dijual ini batunya itu, batu yang dilepas lebih bagus Nah saya setengahnya ngomong ini depan anak-anak Saya harap anak-anak juga bisa bantu Kita punya museum banyak Dia harus bantu kami mengawasi yang mana yang asli Sama seperti kemarin Saya waktu baru masuk Saya melihat Karena belusukannya Pak Jokowi Itu banyak sekali bangku-bangku sekolah Bangku kayu Yang dibuang di pinggir di sekolah Dijemur, dikena hujan Lalu dia ganti dengan bangku sekolah yang baru Yang mutu kayunya lebih buruk daripada yang dijemur sebetulnya Nah kenapa? Karena ini proyek Makanya begitu kita ganti kemarin dinas dan wakil kemarin dinas Kami berhasil menyelamatkan yang tidak perlu 2.400 miliar alias 2,4 triliun di dinas penyidikan saja Ini uang yang sudah keterlaluan Nah kita sering sekali merasa musium ini jelek, musium itu jelek Kenapa? Anggaran tidak ada Yang tidak perlu diganti, diganti Malahan yang astinya lebih bagus Kemudian saya kadang-kadang bertanya Dari zamannya Pak Alisa Dikin Batuan di sini yang asli waktu diganti dibuang kemana Kalau orang yang pintar Kemudian saya datang ke hotel Dia dapat bangunan tua Seluruh kamar hotel itu pakai kayu jati Saya begitu lihat Saya langsung bilang ini kayu jati dapat dari mana Ini kayu jati yang udah tua banget Di lantai Katanya waktu kami membongkar ini Ada kayu-kayu jati itu kami buat Untuk lantai Jadi kita Maksud saya ceritanya untuk apa Lebih baik tidak ada festival musium D di Jakarta Kalau yang barang asli dibuang-buang ganti yang tidak bagus Ngapain buang-buang anggaran dikut musium D Ngabisin duit saja Bikin kita tidak ada kerjanya Sabtu kumpul-kumpul Dan warga DKI itu tidak tahu Ada miliaran-miliaran uang diboros-boroskan Orang cuma senang-senang Nah saya ngomong ini Saya bicara seperti ini Saya harap Bapak Ibu yang hadir di sini Mulai sekarang masih kritis Bisa lapor kepada kami SMS atau datang ke kantor Jadi banyak sekali uang diboroskan di DKI Yang tidak perlu Ada beli ratusan komputer Logbooknya aja belum ada Nggak bisa pakai Ditaruh di sekolah Beli sistem papan tulis elektronik Beli sistem elektronik Yang baru belum pakai Yang lama dikasih aja ke swasta Yang dikasih lebih bagus Dibayang dibeli Konyol ini namanya Jadi tidak mungkin Tapi barang musium kok diganti-ganti Keasliannya Ini kalau Saya tidak tahu Bapak Ibu Dari kepala-kepala musium Kalau Bapak Ibu Kepala musium Yang mencintai barang-barang seni Atau musium Tidak sakit hati melihat ini Bapak Ibu berhenti saja Di kepala musium Anda tidak pantas Jadi kepala UPT musium Tapi untuk jelas Mana barang tua Mana barang bagus Orang justru minta cari yang tua itu Lebih bagus Makanya saya minta Pak Gatot Saya minta semua batu yang dibuang Saya mesti lihat di mana Nggak ini lebih mahal Daripada ini sebetulnya Tetapi dengan proyek pemerintah Yang baru lebih mahal Daripada yang lama Yang lama diafkir aja semua Itu dijual lagi Duit lagi tuh Waduh saya sampai bilang Saya harap presiden terpilih ini bagus Kalau tidak saya ingin jadi presiden Soalnya kita tangkap-tangkapin Maling-maling Duit Sudah terlaluan gitu Caranya mainnya Jadi sekali lagi saya harap Angkar musium Tolong saling kerjasama Sesuai dengan tema kita Harus terkoneksi Koleksi-koleksi musium Jangan sampai orang tukar Orang jual Nanti Bapak Ibu Beli barangnya sama Beli barangnya temen Beli lagi Beli lagi Musium harus dipasang Betul-betul CCTV Pengamanan yang baik Jangan seperti kemarin Artifak yang dicuri CCTV-nya mati katanya Ini konyol sekali Seperti itu Nah hal-hal ini saya harapkan Jangan cuma membuat Musium Day Festival Di Jakarta Tapi kenyataan kita Menggarong Semua aset-aset musium Kita nih Menipu rakyat Menipu diri sendiri Kalau seperti itu Lebih baik 2015 Tidak ada Musium Day lagi Bu Hemat duit Ini bisa berapa Miliar juga kan Bu Ngapain Wang-guang duit Tenda-tenda begitu Warga DKI Tidak butuh kok Acara-acara begitu Tidak butuh Yang penting Musiumnya bagus Barangnya bagus Tapi berguna Daripada bikin acara Bikin acara Miliaran-miliaran I.O-nya kadang-kadang Juga pakai Kuitansi yang kosong lagi Minta seniman-seniman Tandatangan kosong Diisi Sekarang saya didesak Dinas Pariwisata Ini parah nih Saya didesak Ada acara Jakarta Dance Festival Karena kami membuat Di dalam E-budgeting Harus ada harga satuan Dinas Pariwisata Tidak bisa membuat Dia maunya gelondongan 3 miliar 5 miliar Lalu 3 miliar Satuannya apa Senimannya Berapa duit Honornya Tidak bisa Artinya apa Memang mau nyolong Nah waktu saya bilang Kalau begitu Anggarannya saya kunci Kalau dikunci Malu dong Pak Dunia sudah tahu Kita mau membuat festival Nanti bagaimana Saya kadang-kadang Pengen jawab Emangnya gue pikirin Malu-malu lu aja Aku gak malu Yang penting Nyelamatkan kuang rakyat Tadi saya baru ketemu Ini bagian kebersihan Kalau ditanya 3 bulan belum digaji Itu kan gila banget Kalau perusahaan bokeh Enggak ada uang Enggak gaji Enggak apa-apa Masa karyawan Anda Satu hari Terlambat gaji Anda tidak urus Uangnya ada Tingkat transfer Masalahnya di mana Jadi artinya Jadi artinya Kepala kita Tidak memperhatikan Anak buahnya Cuma maunya Gaji-gaji Udah tidak digaji Kalau digaji Disunat lagi Duitnya Yang resmi Tidak sesuai Saya pernah minta Ditransfer Ke rekening bank Ditungguin Ditarik Dimintain komisinya Ini bagi saya Unkurang ajar Makanya saya minta Camat Dan wali kota Harus tahu Seluruh wilayah Jadi kalau ada SKPD yang bajingan Lapor sama saya Kita hajar Barang aja Jadi kalau dia bajingan Saya lebih bajingan Saya bilang Jadi masih jelas Ini uang Dicuri semua Jadi curi itu Dari kecil Uang orang kecil Sampai besar Lihat aja ini semua Diganti Bohongin saya Tidak diganti semua Baru ganti Sudah pecah Dia batu yang Zaman dulu Sama zaman sekarang Pasti lebih mudah Zaman sekarang Itu masalahnya Ini terus Saya sakit hati sekali Itu dulu Batuan Anglesitnya Bagus sekali Itu satu gunung Itu pasti dipotong Untuk bikin Saya kira Tempatnya bisa Lebih dari 10 cm Itu Pak Gato cari ya Pak Saya mau tahu Batu ada di sini Dibuang kemana Jadi relang Dijual ke siapa Ini harus diproses Di polisi ini Ibu nanti Tolong Wakadis Kalau tidak ketemu Lapor polisi Diproses saja Lapor jaksa Karena ini Miliaran jualnya Satu gunung Dibuka seperti ini Gak tahu siapa Yang dapat ini batu Ini kurang Ajar sekali Udah caranya Bentar-bentar Saya gak datang Sama juga warga Saya harapkan Saya tiap pagi Lewat di sini Tiap kali habis Datang ke sini Buang sampah Satu orang Buang satu genggam Sampah Ya penuh Tempat ini sampah Kenapa Tidak mau kantongin Buang di tempat Yang tersedia Nah saya lagi berpikir Mau bilang sama camat Tama Lura Yang buang sampah Ketangkap Catat KTPnya Satu keluarga Satu kakak Minta proses Ijin apapun Di kantor Lura Kantor Camat Jangan dilajarin Pak Jadi hukumannya itu Jadi ketahuan Siapa buang sampah Dicatat Namanya Tahan KTPnya Di kantor Lura Kantor Camat Minta izin Apapun Jangan diproses Paling dia Tuntut kita ke Ombusman Tuntut kita ke PT UN Dua tahun Baru bisa menang Kalau dia menang pun Baru kita urus Pematinya Dua tahun Nanti kalau masih ngotot STNK mobil STNK motor Tolak Bayar pajaknya Supaya dia kapok Saya lagi berpikir Mesti main keras Sudah Jakarta ini Jadi parkir sembarangan Motornya dicatat STNKnya Ditolak Pajaknya Biar dia mati aja Itu motor Karena Jakarta Sudah ketelaluan Semoga Jadi ini Tolok Pak Lura Pak Camat Yang buang sampah Kenapa saya kesal TIPI ring Tindakan pindahnya ringan Itu hanya Denda 10.000 5.000 Panggil hakim Datang Seminggu sekali Mesti bayar lagi Hakimnya Pendagang kaki lima Sudah jualan sembarangan Dan mau ikutin arah Didenda Hanya 100.000 Sebulan Seminggu Bayar preman Bisa 50.000 100.000 Sehari Jadi ini Jakarta Tadi saya bisik-bisik Bapak Wali Kota Ya kau Bapak Ibu Menganggap saya keras Untuk bereskan Jakarta Ya jangan pilih saya kembali 2017 Sederhana Tapi selama saya disini Saya akan main keras Kalau anda keras sama saya Saya tidak peduli Tidak terpilih kembali Saya bukan kurang kerjaan disini Sama orang seenaknya Dari pejabat sampai bawah Seenaknya Jadi ini sudah keterlaluan Saya sengaja ngomong seperti ini Setiap kesempatan Supaya Bapak Ibu sadar Saya memang marah Saya bukan keserupan Saya sedang marah Saya sengaja marah Supaya kasih pesan kepada orang-orang yang kurang ajar Bahwa anda berhadapan dengan saya Dan saya masih punya waktu sampai 2017 Dan sekarang saya lebih bersyukur lagi Saya tidak tahu Pak Jokowi akan kembali Dari gubernur atau tidak Minimal sampai akhir Agustus Saya PRT gubernur Tidak ada yang ngerem saya sekarang Wah hajar aja terus Kalau dulu Ada uang solo yang bilang Sabar Pak Wagup Sabar Ini ada caranya Sekarang Senang saya Tidak ada yang ngerem Sikat aja terus Kita sendiri lah Kita sendiri Kalau dulu gak bisa Pak Gubernur sudah bilang Sabar Sabar Nanti kita cari jalan keluarnya Wah saya tidak sabar Kalau kayak begini Jujur aja Makanya sekarang Ya saya sudah senangnya juga Lebih baik Kita manfaatkan 2-3 bulan ini Rumpung beliau masih kampanye Jadi kita Menang kalah saya tidak tahu Ini walau Saya kira itu dari saya Saya harap Bapak Ibu pengunjung Jangan buang sampah sembarangan Ingat satu gengang sampah Dari Bapak Ibu Dari adik-adik Kalau sejuta orang Sejuta gengang Repot Kita buang sampah Dan sampah Kami buang ke bandar-kebang Satu ton Kira-kira Memakai uang Bapak Ibu Ini uang Bapak Ibu loh Yang kami pakai 400 ribu lebih Hampir 450 ribu Per ton Sampah kami bayar Jadi kalau Bapak Ibu Sembarangan buang sampah Itu sebenarnya Uang Bapak Ibu Yang dipakai 450 ribu per ton Dan satu hari Sampah yang dibuang-buang ini Ada sekira-kira 7.700 ton Jadi kita buang sampah itu Hitung saja sendiri uangnya Kalau 400 ribu Kali seribu ton itu 400 juta Gampang hitungnya Kalau 7 ribu 2 miliar lebih Satu hari kita Tongkos buang sampah Jadi bisa kebayang Uang Bapak Ibu Yang terkuras Gara-gara Seenaknya buang sampah Belum lagi Kemacetan Parkir Sembarangan Ya jadi itu Saya harapkan Pada kesempatan ini Kita bisa lebih Memperhatikan Kota Jakarta Dengan mengucap syukur Ketua Tuhan Yang Maha Esa Maka Jakarta Museum Day Festival Di Jakarta Tahun 2014 Teresmi Saya buka Terima kasih Kita akan mulai Kita akan mulai hitung Kita akan mulai hitung Ya siap Tiga 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 Dua Satu Dan dengan terdengarnya Tabuhan Rebana Serta musik Tanjidor Maka Jakarta Jakarta Museum Day Festival 2014 Resmi Dibuka Kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama Beserta jajaran Ibu Wakil Dan juga Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ya Jakarta Museum Day Festival Museum Collection Make Connection Stand Pameran Yang gelar pada acara hari ini Semoga bisa Memenuhi pengetahuan Kita bersama akan Sejarah Bangsa Masa lalu Bapak Wakil Bapak Wakil Terima kasih telah menonton 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 Berarti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton